Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran live di semua televisi di Republik ini. Selamat sore Profesor Jemri Al-Sadiqi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putusan Profesor atau Majelis yang dipimpin Profesor kemarin itu, itu sangat dinektikan orang. Walaupun akhirnya dua-dua pihaknya merasa dirugikan atau diluar ekspetasi. Ketua Mahkamah Konstitusi yang dipecat dari ketua kemarin itu jelas-jelas menolak putusan Majelis. Publik sebagian ekspetasinya ketinggian. Biasa, biasa itu. Dan yang terjadi kenyataannya di bawah itu. Kenapa ekspetasi ini berlibian? Karena pakar-pakar tata negara sebelumnya itu udah ngomong banyak. Bahkan Danny Indrayana pun dari Australia. Menjadi pelapor. Ikut jadi pelapor dan mengatakan putusan itu harusnya batal demi umum. Kira-kira gitu. Saya ingin tanggapan Prof terhadap dua-dua pihak kecewa. Sebetulnya putusan sudah dijatuhkan. Sudah dibacakan secara resmi. Sesudah itu saya tidak perlu terlibat lagi. Karena itu sudah menjadi milik publik. Mestinya saya tidak usah menjelaskan lagi. Itu pahadal. Iya. Cuma kadang-kadang memang kita harus perlu memberi sosialisasi gitu ya. Iya, supaya masyarakat juga paham. Supaya dalam batas tertentu boleh aja. Yang kedua, tanggapan Pak Anwar Usman itu jangan juga ditapsirkan. Dia menolak. Dia hanya mengekspresikan kekecewaannya. Dan itu saya rasa harus dimengerti. Cerahat dong. Yalah, tapi putusan itu sudah berlaku sejak menjelang isak tadi malam. Menjelang isak. Sudah dikit lagi habis maghribnya. Tapi masih maghrib. Dan sesudah itu ketua MK sudah kosong. Nah, maka itu wakil ketua kita minta supaya segera mengadakan apa namanya, pemilihan pimpinan baru dalam 2x24 jam. Belum gak? Sampai malam itu? Ya, masih ada waktu sampai besok. Dan orang kecewa itu wajar-wajar saja. Wajar lah. Itu kan manusiawi. Cuma kita dalam bernegara prinsip rule of law gitu ya. Not of man, bukan orang. Jadi perasaan baper orang per orang itu jangan jadi ukuran. Kita gak boleh baper. Gak boleh bawa perasaan. Kita harus membuat keputusan bernegara. Nah, sekali udah diputus ya harus jalan. Gitu lah kira-kira. Nah, tapi unsur manusiawi itu ya harus dimengerti. Jangan juga kita kuyo-kuyo kasian. Ya, oke lah dia kan terhukum. Artinya dari ketua jadi anggota biasa. Jadi anggota biasa. Tentu ada masalah psikologis. Ya, tapi dari Prof sendiri mengatakan bahwa ini pelanggaran berat dari ketua. Ya. Dan karena itu dicopot dari kedudukan ketua. Kenapa gak maksimal sekalian? Artinya dia diberhentikan dari Hakim juga. Kalau memang pelanggaran ini termasuk berat. Ya. Itu sudah kita perdebatkan juga bertiga anggota majelis. Problemnya di peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai majelis kehormatan ini. Ada ketentuan bahwa kalau sanksinya maksimal, sanksinya itu pemberhentian, tidak hormat dari anggota. Maka tersedia forum pembelaan diri lebih lanjut di majelis banding. Nah, kalau itu majelis banding jadi lama lagi. Sedangkan proses pemilihan umum sudah dekat. Nanti timbul ketidakpastian dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi mempertimbangkan itu kami bertiga itu mendiskusikannya. Nah, sampai akhirnya satu orang tetap ngotot. Nah, makanya ada disenting opinion Prof. Bintan. Silahkan. Meskipun boleh jadi substansinya sama pikirannya. Tapi yang dua orang berpendirian bahwa ini kalau dimungkinkan ada banding. Nah, jadi tidak pasti. Kan dibentuk majelis baru yang membentuknya adalah MK juga. Yang membuat SK-nya adalah ketua juga. Ya kan? Nah, maka kita putuskan, oh jangan begitu, itu berbahaya. Itu maksimal nampaknya seperti, tapi keliru. Itu akan menimbulkan masalah. Karena dia melawan. Nah, ya buktinya sekarang dia tidak puaskan. Bisa saja dia membentuk majelis baru. Ya, kan kita cuma 30 hari. Ya, ya. Dan majelis baru itu bisa nanti membuat keputusan yang mementahkan keputusan MK-MK yang sekarang. Lah kan jadi percuma. Kalau sekarang dia tidak bisa banding lagi. Tidak bisa, karena ketentuan mengenai majelis banding itu tidak berlaku untuk pemberhentian dari ketua. Itu berlaku untuk pemberhentian tidak hormat dari anggota. Nah, sehingga ketentuan peraturan mahkamah konstitusi yang mengatur banding itu tidak berlaku di sini. Sehingga kita putuskan berlaku mulai hari ini dan harus dilaksanakan sebagaimanapun. Dan kalau dia banding, dia bisa tetap dalam jabatannya selama ini? Itu dia. Makanya kita tidak memberlakukan ketentuan banding. Bahkan kami merekomendasikan tidak perlu ada ketentuan mengenai banding. Tidak ada itu banding. Kalaupun dianggap perlu ada banding, jangan diatur sendiri di PMK, tapi diatur di undang-undang. Supaya tidak jeruk makan jeruk. Nah, gitu. Tapi itu sih kita muat di dalam rekomendasi. Untuk ke depan. Ya, untuk ke depan. Namun sekarang putusannya adalah bahwa hakim terlapor berhenti dari jabatan ketua. Dan masih tetap sebagai anggota dengan beberapa catatan. Satu, dia tidak boleh ikut dalam, tidak boleh mencalonkan diri dalam ketua atau wakil ketua. Kedua, dia tidak boleh menangani perkara yang ada konflik kepentingan khususnya berkaitan dengan perselisian hasil pemilu 2024. Tidak boleh dia, terutama menyangkut pilpres atau partai yang ada kaitan dengan potensi konflik kepentingan. Nah, itu beberapa catatan yang sudah kita rumuskan di dalam amar putusan. Ya, jadi majelis MK-MK ini benar-benar mengejar target pemilihan presiden. Ya, karena ada tuntutan dari 21 pelapor itu, mayoritas minta supaya, bukan. Yang lebih ekstrim, putusan MK dibatalkan. Tidak sah. Nah, putusan MK perkara PU nomor 90 dibatalkan. Tidak sah. Dan bahkan Profesor Danny dari Melbourne, dia minta menuntut supaya ada putusan profisi. Perutusan profisi supaya KPU tidak menjalankan dulu ketentuan putusan MK itu. Nah, itu kan menimbulkan masalah. Lalu saya tanya, kenapa Anda minta profisi? Ya, ini supaya putusannya itu tidak dijalankan dulu. Nah, saya bilang, bagaimana kalau bukan profisi, tapi jadwal putusannya saja kita percepat. Itu kan tanggal terakhir, tanggal 8, untuk perubahan capres-capres, kita putuskan tanggal 7. Oh, setuju semua. Oke, tanggal 7. Maka kita putuskan tanggal 7. Jadi, Majelis Kehormatan ini bekerja 30 hari. Ditugaskan begitu. Tapi dalam 2 minggu sudah selesai. Malah ini target. Tadi, Profesor bilang bahwa ada beberapa prinsip di mahkamah yang dilagar oleh Usman. Ada 4 kalau nggak salah. Ya. Itu yang mana dia melagar? Nah, itu sudah diterangkan di dalam putusan. Saya tidak perlu ulang lagi. Itu jelas. Nah, itu kayaknya lupa saya berapa halaman. Kayaknya 100 halaman itu. Tebel. Pembuktiannya itu. Jadi, semua aspek dikaji yang kesimpulannya pelanggaran berat. Nah, gitu. Ya, pelanggaran berat tapi banyak orang menilai, kok ini setengah hati. Kok pelanggaran berat nggak langsung dipecat? Tahu-tahu jawabannya yang tadi. Iya. Karena ada majelis banding. Maka bisa saja. Itu yang banyak orang nggak tahu ada majelis banding. Nah, di dalam putusan kita itu kita jelaskan. Makanya saya harapkan masyarakat bisa atau media menerangkan juga itu. Soal majelis banding. Dan di dalam putusan, kami buat rekomendasi. Majelis banding tidak boleh ada. Kalau mau ada, diatur di undang-undang. Soal itu jeruk makan jeruk. Jadi, sekali lagi, kalau putusannya maksimal seperti pendapat Profesor Bintan, itu untuk mengekspresikan kemarahan publik, ya, mungkin tepat. Tapi, tidak praktis. Dan itu menimbulkan ketidakpastian. Karena dia bisa melawan. Melawannya gimana? Melalui banding. Yang banding itu dia sendiri yang membentuk majelis barunya. Nah, gitu loh. Jadi, kita sepakati supaya ketentuan mengenai banding tidak berlaku untuk putusan ini. Dia diberikan dari ketua. Bukan sebagai anggota. Lah, banyak orang sebelumnya mempersoalkan bahwa yang dilanggar oleh Usman itu adalah undang-undang pokok kekuasaan kehakiman. Bahwa seorang hakim harus mengundurkan diri kalau dia ada kepentingan baik langsung atau tidak langsung dalam perkara itu. Baik dari keluarganya atau dirinya sendiri. Kenapa itu tidak disinggung? Oh, disinggung. Oh, disinggung. Iya. Cuma, cuma itu tebel pertimbangan hukumnya itu, pertimbangan etikanya itu. Jadi, rujukan majelis kehormatan itu undang-undang, ya kan? Dan, apa namanya, kode etik hakim konstitusi sendiri. Yang kebetulan saya yang menekernya dulu, ya kan? Karena itu yang pertama kita memperkenalkan sistem kode etik hakim konstitusi itu. Nah, disitu sama. Poin-poin berkenaan dengan, apa namanya, benturan kepentingan yang diakibatkan oleh hubungan keluarga. Ada, dua-duanya ada. Oh, ada. Jadi... Betul-duanya saya lagi rapat. Ada juga yang mempersoalkan undang-undangnya itu tidak berlaku untuk MK. Tidak begitu. Semua undang-undang berlaku. Karena ini undang-undang kekuasaan kehakiman. Berlaku untuk semua hakim sepanjang menyangkut ketentuan yang sifatnya umum. Nah, hanya sepanjang ketentuan yang bersifat khusus. Nah, diatur khusus. Di undang-undang mahkamah agung diatur. Di undang-undang pengadilan diatur. Pengadilan MK diatur. Bahkan khusus untuk MK, itu ada dasar konstitusinya. Yang mengatakan putusan bersifat final. Nah, gitu loh. Jadi, putusan MK itu apalagi judicial review final dan mengikat. Sehingga tidak bisa dikatakan otomatis tidak sah. Kalau yang membuat keputusan konflik benturan kepentingan. Kenapa? Karena itu tafsir bahwa dia langsung otomatis tidak sah. Jadi, di dalam judicial review itu harus ada yang menyatakan tidak sah. Harus ada pejabat resmi. Karena dalam peraturan hukum, perundang-undangan. Berlaku prinsip presumptio iusta causa. Suatu undang-undang itu berlaku mengikat dan harus dihormati serta dijalankan. Sampai ada pejabat atau lembaga resmi yang menyatakannya tidak berlaku. Nah, masalahnya siapa yang punya kewenangan menyatakannya tidak sah? Ya, itu. Ya, itu MK sendiri. Malalu ya di judicial review. Ya, MK sendiri. Majelis. Majelisnya bisa berempat seperti yang diusulkan, dimohonkan oleh mahasiswa itu. Nah, sekarang lagi di sidang. Jadi, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama mengajukan permohonan pengujian undang-undang, ya kan? Sebagaimana telah berubah dengan putusan MK. Nah, itu kreatif itu. Selama 20 tahun belum ada perkara seperti itu. Jadi, yang dipersoalkan publik ini sekarang, kita harus menilai putusan MK. Kita harus menyatakan putusan MK tidak sah. Kita harus batalkan. Nah, tidak bisa kalau putusan MK-nya. Tapi, yang dijadikan objek perkara oleh mahasiswa ini bukan putusan MK. Tetapi undang-undang yang sudah berubah karena putusan MK. Nah, itu kreatif. Baru kali ini ada seperti itu. Maka sebetulnya undang-undang itu kan sama dengan produk legislasi. Dia berubah dengan putusan MK. Jadi, ajukan undang-undangnya. Gitu loh. Dengan menggunakan anubaru, argumen baru. Plus, hak untuk ingkar seperti diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 17 ayat 1. Semua orang yang berperkara itu punya hak ingkar. Tidak mau diadili oleh hakim tertentu. Jadi, mereka mengajukan nanti cukup delapan saja. Yang satu jangan. Kami benarkan. Itu berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman berlaku. Jadi, referensi MK itu bukan hanya kode etik, tapi juga undang-undang. Tapi juga bukan hanya undang-undang, melainkan juga kode etik. Sama. Melarang itu. Benturan kepentingan. Baik. Prof, kita rehat dulu sejarah pengusaha. Sesungguhnya, saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar, bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan mahkamah konstitusi. Dan putusan mahkamah konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan majelis kehormatan MK telah saya dengar sebelum mahkamah konstitusi MK terbentuk. Meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya. Tetapi saya tetap berbaik sangka. Berhusnuzdon. Karena memang sudah seharusnya. Begitulah cara dan karakter seorang muslim berpikir. Sehingga pemberhentian saya sebagai ketua mahkamah konstitusi tidak sedikitpun membebani diri saya. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Ada yang tanda tanya Prof, gugatan mahasiswa yang baru ini. Ini kan maksudnya gugatan ini agar diputuskan sebelum pemilu Februari 2024. Menurut Pak, bisa ga ini? Ya, jadi sudah telat. Tapi yang saya puji itu argumennya. Jadi saya jelaskan seandainya kalian pakai argumen yang sama untuk hal-hal yang lain atau tidak lama sesudah putusan MK Tempuari langsung diajukan seperti ini, itu bisa dampaknya beda. Tapi kalau sekarang, satu ya memang harus disidang karena sudah diregistrasi. Nomor perkaranya itu yang diajukan mahasiswa ini nomor 141. Nah, berarti kalau sudah diregistrasi harus disidang. Tapi di sidangnya itu proses tahapan pemilihan presiden sudah berjalan. Misalnya penetapan calon sudah, gitu kan? Tiga bulan lagi pilpres. Nah, ini persis kayak pertandingan bola. Kalau orang sudah jalan, tiba-tiba dibuat perubahan aturan oleh pipa, ia berlaku untuk pertandingan berikutnya. Bukan pertandingan yang sudah jalan itu. Nah, jadi mudah-mudahan masyarakat bisa tahu, gitu ya, bahwa mahasiswa ini dengan idealismenya didukung oleh lawyer, ya. Wad Pukat, itu kita apresiasi. Tapi tidak akan mengubah lagi. Jadi saya menganjurkan kepada publik pada umumnya, ya sudah sekarang kita terima kenyataan ada tiga paslon. Gitu. Nah, yang tidak suka pada salah satu paslon, eh jangan dipilih. Tapi tidak usah, ya, apa namanya, mengurangi hak orang lain untuk memilih yang lain. Jadi mari kita fokus untuk menyukseskan pilpres damai dan terpercaya. Nah, yang tidak percaya kepada calon, eh jangan dipilih. Nah, begitulah. Gampang aja. Tapi ada persoalan lagi. Apa tuh? Ya, dengan Anwar Usman ini tidak lagi ketua. Ya. Tidak boleh pegang perkara. Sepanjang menyangkut pilpres dan pemilu yang ada kaitan. Sekarang kalau ada perkara lagi, menyangkut pemilu, menyangkut pencalonan atau pemilihan presiden, terjadi sekretak. Akimnya kan tinggal lapan. Tinggal lapan. Bisa terjadi stak. Bisa. Tapi kan syaratnya itu minimal tujuh. Jadi delapan masih bisa. Dan kalau dia empat-empat. Dia empat. Empat-empat menurut aturan PMK di mana ketua majelis. Nah, ketua majelisnya di empat sebelah mana. Itu yang berlaku. Maksudnya kalau ketua majelisnya sebelah mana dapat dua suara? Bukan. Bukan dua suara. Tapi disitulah putusan final. Begitu sudah diatur di undang-undang dan di peraturan mahkamah konstitusi untuk mengatasi kalau ada jumlah suara sama. Jadi sudah ada solusinya. Saya kira ketua yang baru nanti punya dua suara gitu. Oh bukan. Jadi bukan ketua MK tapi ketua majelisnya. Oh ketua majelis. Bisa aja wakil ketua ini ketua majelisnya. Atau ketua ini belum apa gitu. Misalnya. Tapi bisa saja ketua majelisnya adalah ketua MK juga. Sehingga kalau terjadi empat-empat nah di mana ketuanya. Begitu. Tapi di eksplisit di undang-undang itu disebut ketua majelis. Nah meskipun ketua majelis bisa juga adalah ketua MK. Jadi insya Allah tidak ada masalah. Tenang aja. Yang penting kita sukseskan dulu ini. Pemilu Pilpres damai dan terpercaya. Hari ini sudah sah itu? Eh sudah. Sudah sah. Dan peraturan KPI ini kan sudah disempurnakan juga kan. Sudah konsultasi mereka dengan DPR. Seandainya pun tidak konsultasi. Peraturan KPI tidak diubah. Tidak apa-apa juga. Asal implementasinya Yung Toh putusan MK. Nah begitu. Sudah banyak kasusnya. Misalnya dulu ada pemilu yang lalu itu soal KTP. Satu hari, dua hari sebelum penguatan suara ada putusan mengenai KTP. Jadi KTP jadi alat bukti. Nah itu tidak sempat mengubah peraturan KPU lagi. Nah tapi oleh KPU, peraturan KPU tidak ada itu dijalankan Yung Toh. Nah sebagaimana dimaksud oleh putusan MK. Jadi sudah ada jalan-jalan keluarnya. Ada contohnya. Apalagi sekarang sudah ada perbaikan aturan. Disesuaikan dengan putusan MK. Jadi saya harap semua ya ngikutin aja. Tidak usah lagi kita saling jelek-jelekkan. Ya kan? Ya udah fokus aja. Tiga bulan lagi. Tidak sampai nih. Untuk memilih yang terbaik menurut kita masing-masing. Dalam menangani kasus ini, ada nggak yang mencoba intervensi MK-MK ini? Bukan Mahkamah Konstitusi, MK-MK. Ada pejabat yang telpon atau minta ketemu. Jadi ya namanya putusan yang menentukan nasib banyak orang ada saja. Ada WA, ada email, ada telepon. Ya tapi kan kita lurus-lurus aja. Dulu waktu saya jadi ketua MK 20 tahun yang lalu juga begitu. MK ini kok membatalkan undang-undang? Karena masih baru. Jadi orang belum, eh ini kok kita hasil pemilu membuat undang-undang. Dia cuma 9 orang kok bisa membatalkan undang-undang. Oh ya kan pada marah semua. Nah itu anda bayangkan nih. Yang telepon, oh banyak sekali. Tapi kita jelaskan aja. Ini kita lurus. Yang benar kita bilang benar. Yang salah kita bilang salah. Jadi tidak usah baper, tidak usah juga apa. Anggap aja ini hidup ini kan penuh macam-macam godaan. Penuh ombak dari tangan. Iya biasa itu. Baik pemirsaan kita rehat dulu sejenak. Prof, walaupun Prof udah jelasin bahwa putusan MK itu tidak bisa dikagung-kagung lagi. Artinya itu the final unbinding. Tapi masyarakat di bawah masih berharap putusan MK-MK ini ada dampaknya kepada Gibran. Maka tadi saya bilang ketua Wakabah Konstitusi kecewa dengan putusan ini. Banyak juga publik yang kecewa terhadap putusan MK-MK. Nah karena itulah di kode etik MK maupun di undang-undang kekuasaan kehakiman. Khusus diatur mengenai benturan kepentingan karena hubungan keluarga itu. Baik hubungan darah maupun semenda kekerabatan. Memang begitu. Itu adalah etika universal seluruh dunia. Ya. Kalau ada. Nah. Jadi. Orang kan tidak bisa. Apa namanya. Mudah gitu loh. Memahaminya bahwa ini ada kaitan dengan Gibran. Orang Baliho nya sudah dimana-mana. Ya kan. Nah. Oleh Partai Solidaritas sudah diusung sejak bulan apa begitu. Tiba-tiba dia ceramah. Di universitas. Bicara mengenai kepemimpinan muda. Mengutip Al-Pati segala. Nah ini kan lalu dikait-kaitkan orang dengan kasus perkara. Mengenai kepemimpinan muda. Nah. Jadi. Apa namanya. Begitu kita klarifikasi. Banyak diantara hakim itu menganggap. Ini enggak apa-apa. Ya berarti. Sense of ethics. Ya kan. Itu tumpul. Jadi bukan soal melanggar atau tidak melanggar. Tapi. Begitu orang ngeles. Merasa tidak ada masalah. Berarti sudah jadi kebiasaan. Itu sebabnya kami beri sanksi teguran kolektif. Semuanya kena. Nah. Jadi di seluruh dunia. Belum pernah ada ya. Semua hakim dilaporkan. Melanggar kode etik. Dan yang kedua. Semua hakim diberi teguran semuanya. Teguran artinya terbukti pelanggaran ini. Jadi. Ini saya rasa. Kutusan bersejarah juga ini. Nah tapi kembali lagi ke soal Gibran. Jadi. Ini kan dua hal. Satu. Pilihan politiknya. Siapa yang diputuskan. Siapa yang enggak jadi calon. Yang kedua ini soal. Aturan main. Wilayah putusan MK itu mengenai aturan main. Ya kan. Ya kan. Nah aturan main ini. Itu berubah dengan putusan MK. Harus dihormati. Harus dilaksanakan. Itu tadi prinsipnya. Praizum siu iusta causa. Harus dijalankan. Karena ini menyangkut norma yang berlaku umum. Nah. Tapi kalau misalnya dia mau dinyatakan tidak sah. Ada caranya. Iyalah dinyatakan tidak sah oleh pejabat yang berwenang. Siapa? Ya MK sendiri melalui judicial review. Gitu. Nah. Kalau itu tidak dinyatakan tidak berlaku. Ya tetap akan berlaku. Nah. Sekarang ada perkara tadi yang diajukan mahasiswa. Tapi seandainya pun dikabulkan. Ya kan. Dikabulkan. Itu tidak bisa lagi mengubah status Gibran. Karena Gibran ini sudah resmi jadi calon wakil presiden. Nah. Gitu. Sudah tinggal. Peluitnya sudah jalan. Sudah dendang-dendang bola. Ya kan. Ya tidak bisa lagi. Jadi kalau pun nanti dikabulkan. Itu akan berlaku 2029. Baik. Begitu. Tapi tadi Anwar Usman itu ketika dibilang, apa namanya, dibilang bahwa dia konflik interest. Dia bilang dari zaman dulu juga, dari zaman Ghibli juga sudah ada konflik interest. Nah. Itu kan cara ngeles. Artinya memang tidak merasa ada benturan kepentingan. Itu masalah berat. Masa tidak merasa. Itu dia. Kalau dicarikan alasan. Loh dulu itu kan soal tafsir. Misalnya dulu MK membuat putusan di zaman saya terhadap pasal 50 undang-undang MK yang membatasi judicial review hanya undang-undang sesudah tahun 1999. Sesudah reformasi. Maka timbul masalah undang-undang sebelumnya itu tidak boleh diuji oleh MK. Nah. Gara-gara pasal 50. Maka kami membatalkan pasal 50 itu. Pasal yang membatasi kewenangan sendiri. Tapi bukan kewenangan pribadi. Kewenangan institusi untuk kepentingan negara. Sehingga sesudah itu KUHP bikinan Belanda kita bisa uji. Undang-undang sebelum reformasi kita uji. Jadi ada yang menuduh. Tuh kan konflik kepentingan. Mengadili untuk meningkatkan kekuasaan sendiri. Beda. Beda. Ini kan urusan pribadi. Kalau yang zaman saya itu pasal 50. Itu urusan negara. Kan kita gantian. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi. Jadi saya rasa. Biar aja Pak Anwar. Ini kan biar dia tenang dulu. Karena ini kan. Siapapun merasa pasti. Apa ya. Secara psikologis. Susah ini. Tapi dari statement tadi. Saya menangkap. Ya kan. Dia mengakui. Bahwa dia bukan ketua lagi. Nah gitu loh. Bahwa dia kecewa. Iya. Tapi dia sudah mengakui bahwa. Dia bukan ketua lagi. Dia sebagai anggota biasa. Walaupun batal mundur. Walaupun. Ya batal mundur sebagai anggota. Saya rasa. Tidak apa-apa tidak mundur. Karena kita masih membutuhkan. MK itu. Supaya tetap sembilan orang. Karena menuju pemilu. Kan banyak perkara. Bukan hanya. Menyangkut. Perselisihan asal pemilu. Tapi juga. Pengujian undang-undang. Jadi. Nanti. Kalau dia masih tetap anggota. Akan ada dua mantan ketua. Sebagai anggota. Satu. Profesor Arif. Yang kedua. Profesor Anwar Usman. Ya biasa aja. Enggak usah baper. Gitu. Baik. Pemirsa. Kita. Istirahat. Sejenak. Pemirsa. Kita. Sampai. Segmen. Terakhir. Masih. Topiknya. Yang tadi. Konflik. Interest. Tadi. Melanjutkan. Juga. Tuduhan. Dari. Mantan. Ketua. MK. Anwar Usman. Yang mengatakan. Dengan. Pondisi. Dijatuhkan. MK. MK. Ini. Ini. Juga. Terselip. Konflik. Interest. Dengan menghukum dia. Diperhentikan. Jadi. Ada. Kepentingan. Dari. Apa. Hakim. MK. Dalam hal ini. Ya. Akhirnya. Putusan. Ya. Semua pengadilan. Ya. Jangankan pengadilan. Lembaga parlemen pun. Begitu memutus. Kan. Tidak semua orang puas. Biara aja. Pendapat orang per orang. Tapi kan. Tidak berlaku. Jadi. Saya suka bercanda. Profesor. Doktor. Tiga kali botak. Saking pintarnya. Menyampaikan pendapatnya. Iya. Mungkin bagus. Tapi kan. Tidak berlaku. Yang berlaku. Adalah. Keputusan resmi. Dan. Itu. Sudah. dengan pertimbangan. Semua segi. Nah. Kalau ada yang. Menyatakan. Waduh. Ini kok. Ya kan. Kok. Terbuka. Karena di dalam PMK. Itu disebut. Persidangan. Bersifat tertutup. Ya. Itu juga. Dikritikan. Nah. Jadi. Jadi. Dianggap. Wah. Ini. Merekayasa. Seperti tadi. Dia bilang. Ini anda yang merekayasa. Supaya dibikin. Mk. Mk. Nah. Gitu loh. Dan. Saya itu. Dihubungi. Sebulan sebelumnya. Sudah sebulan. Karena Mk. Mk. Ini diatur. Bulan Februari. Baru dibentuk. Oktober. Lama sekali. Padahal. Deni Endrayana itu. Sudah mengajukan laporan. Bulan Agustus. Jadi. Lama-lama. Lama gitu. Nah. Tapi akhirnya. Mereka bersembilan. Sepakat. Minta saya. Saya tidak mau. Saya bilang. Nanti ada masalah. Saya ini. Banyak pekerjaan juga di DPD. Yang lain aja lah. Saya bilang. Nah. Tapi saya diminta. Ini ad hoc. 30 hari saja. Ya kan. Nah. Saya sebagai mantan ketua Mk. Pendiri. Ya kan. Saya tidak tega. Sudah rusak image-nya ini. Jadi saya terima. Untuk 30 hari. Nah. Tapi kita terbentur dengan. Peraturan Mk. Kita kan diangkat oleh ketua Mk. Dilantik oleh ketua Mk. Dan. Harus berpedongan pada peraturan Mk. Satu. Persidangan harus tertutup. Kedua. Nanti kalau putusannya ekstrim. Memberhentikan tidak hormat dari anggota. Harus ada majelis banding. Nah. Kita berusaha untuk. Melakukan. Ya. Terobosan. Ya. Jadi. Saya bilang. Misalnya. Dalam. Disenting opinionnya Pak. Bintan. Dia bilang. Kita tidak ada ini. Memberhentikan dari ketua. Tidak ada. Karena aturannya jomplang. Dari teguran lisan. Teguran tertulis. Pemberhentian tidak hormat dari anggota. Ya kan. Nah. Jadi saya bilang. Kita ini diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah. Jadi. Tidak boleh tergantung titik koma. Aturan. Nah. Pertama soal. Terbuka tertutup. Kenapa ini tertutup. Maksudnya untuk mencegah. Kepentingan hakim itu. Ya kan. Dipermalukan di depan umum. Maka diatur. Tertutup. Tapi yang jadi masalah. Ini kan untuk hakim. Kalau untuk pelapor. Apa kepentingannya dirugikan. Kalau tertutup. Atau terbuka. Jadi. Tidak apa-apa. Saya mempelopori peradilan etika terbuka. Di KPP. Selama lima tahun. Saya perkenalkan sistem. Saya bilang etika masalah privat. Yes. Tapi jabatan publik. Masalah publik. Ini milik publik. Maka mereka berhak tahu. Apalagi di era keterbukaan. Ada undang-undang kebebasan informasi publik. Jadi di DKPP. Kami mempraktekkan peradilan terbuka. Nah tapi. Penyelenggara pemilih itu kan banyak. Seluruh Indonesia. Baik KPU maupun Bawaslu. Sedangkan hakim MKN cuma sembilan. Maka kita harus tunduk pada ketentuan. Memeriksa hakim sembilan orang. Harus tertutup. Tapi untuk pelapor. Lain lagi. Maka dalam pemeriksaan pertama. Ya kan. Saya tanya kepada para pelapor. Kalian mau tertutup apa terbuka? Semuanya minta terbuka. Nah jadi saya bilang. Jadi. Pada prinsipnya bersifat tertutup. Tapi bisa kita sepakati terbuka. Sama aja kayak pengadilan agama. Pada prinsipnya terbuka. Tapi untuk kasus tertentu. Dalam perceraian. Boleh ditutup. Nah ini dibalik. Prinsipnya tertutup. Tapi boleh dibuka. Nah ini. Pak Anwar. Mara dia. Ini melanggar. Aturan. Nah itu kan. Melanggar titik koma. Tapi. The underlying ideas. Dari teks aturan itu. Itu kan harus dibaca. Maksudnya ini untuk. Menjaga kepentingan. Dari hakim. Kalau untuk. Anwar pelapor. Enggak. Malah dia senang. Terbuka. Baik. Yang ingin saya tanyakan juga. Kenapa dari. Sembilan hakim itu. Tidak ada keberatan. Ketika. Pak Anwar itu. Memimpin. Persidangan. Mahkamah konstitusi. Waktu. Waktu. Waktu sidang sidang. Oh waktu itu. Kan dia kan. Ya ya ya. Punya kepentingan. Konflik indres. Nah makanya. Makanya itu. Kami anggap. Pembiaran. Lalu yang kedua. Pembiaran itu termasuk. Ya itu. Kenapa dibiarkan. Nah kan udah tau bahwa ini. Dan dia tau juga prinsip itu kan. Tau juga prinsip itu. Ya jadi persahabat. Malah mengungkapkan dissenting opinion dengan emosional keluar. Nah tapi. Kita buktikan bahwa yang sepanjang dissenting opinion. Baik oleh Profesor Saldi maupun Profesor Arief. Itu tidak melanggar. Cuma yang melanggar itu. Dalam kasus Profesor Arief itu bicara di luar. Yang downgrade. Merendahkan. Ya. Mertabat. Lembaga sendiri. Pake baju hitam. Kemudian semua hakim sebaiknya diganti. Gitu gitu ya. Nah jadi. Kepada Profesor Arief. Kita disamping teguran kolektif tadi. Dia ada teguran tertulis. Nah itu buat untuk Profesor Arief. Ada yang tanya. Loh. Bapak Arief ini sudah dua kali. Dapat teguran sebelumnya. Nah sudah kita pelajari. Itu di aturan PMK itu. Teguran apa. Sangsi etika itu tidak akumulatif. Jadi sendiri-sendiri. Maka kita tidak jatuhkan lebih dari peringatan. Atau teguran kepada Pak Arief. Nah sedangkan yang lain. Itu teguran kolektif. Jadi sepanjang menyangkut DO. Itu tidak bermasalah. Nah yang lain. Nah jadi yang berkenaan dengan ketua AMK tadi. Kita anggap itu pembiaran. Itu salah satu faktor semua secara kolektif. yang melanggar kolektif. Tidak ada intrupsi lagi ya. Tidak ada intrupsi lagi ya. Tidak ada intrupsi lagi ya. Terakhir Prof. Tujuan dari hukum itu kan ada dua alah. Satu kepastian hukum. Yang kedua keadilan. Satu lagi kemanfaatan. Oke. Supaya dia menjadi solusi. Yang tercapai saya lihat. Kepastian hukum. Keadilannya. Ya itu ya dikecewakan publik. Belum tercapai. Jadi apa jawaban Prof. Kewampatan mungkin ada tadi. Ya. Ya. Jadi yang paling relatif itu yang keadilan itu. Ya. Ya kan. Bagaimana mengukurnya dan dari sudut pandang mana. Yang jelas pada hari itu banyak demo. Ada demo yang bersyukur. Tapi ada demo yang kecewa. Ya kan. Sedangkan di ruang sidang. Itu serentak para apokat dan 21. Tepuk tangan. Saya bilang. Eh gak boleh tepuk. Artinya mereka puas gitu. Ya. Itu tanpa sadar. Tepuk tangan semua. Sepuntan. Sepuntan. Nah. Jadi. Ada yang terima ini. Ada yang tidak. Itu biasa lah. Ya biar aja. Cuma saya sekali lagi ya. Mengajak melalui TV One ini. Melalui. Al-Mukarom Pak Karni. Marilah kita mengarahkan pikiran kita ke depan. dengan tiga pasangan capres-cawapres. Waktu tinggal tiga bulan. Nah. Silahkan pilih. Dan jangan pilih. Yang kita tidak suka. Tapi. Jangan juga menjelek-jelekkan. Jangan juga. Terus. Mempersoalkan aturan ini. Udah selesai. Nah. Itu aja. Terima kasih. Ya. Benarlah pemeriksa keadilan yang tertinggi itu. Adalah ketidakadilan yang terbesar. Lassal. Kita ketemu di wajara eklusif Karni Ilyas yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.